Intro Dipersembahkan oleh Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi fatahani ibadihi tarikul falah Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Wa qalallahu ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Walikullin darujatum mimma amilu Wa mallahu bihofilin amma ta'amalun Sadaqallahul azim Yang terhormat Bapak Dr. Haji Mustafa Abu Bakar Komisaris Utama KBBS Dan juga Pak Haji Dedi S.A. Kodir Komisaris KBBS Dan juga Pak Koko Pak Adil, Pak Agus Dan seluruh jajaran direksi KBBS Para kepala-kepala cabang Dan singkatnya seluruh hadirin wa hadirat Yang dirahmatullah Allah Wa bil khusus We have our Special Atau distinguished Distinguished guest Mr. Jang and Mr. Moon Mr. Jang sudah datang di sore hari Mr. Moon datangnya nanti malam hari Because moon actually at night We have sun in the day time And moon at night Saya mengikuti dengan seksama Yang disampaikan oleh Pak Dr. Haji Mustafa Abu Bakar tadi Yang penting-penting sudah disampaikan beliau Juga dari Pak Haji Koko Juga luar biasa Dengan corporate culture-nya KBBS yang baru Mungkin bisa tersebut sebagai new corporate culture Atau renew corporate culture Dan saya hanya menambahi saja Saya juga tidak akan ceramah lama Karena sekarang sudah banyak sekali ceramah Menjelang berbuka Bahkan mungkin sekarang kita mengalami inflasi ceramah Karena dimana-mana ceramah Isinya itu-itu saja Karena itu maka saya ingin untuk menampilkan Yang sedikit berbeda Tapi masih menyambung yang disampaikan oleh Pak Koko tadi Tentang bagaimana pandangan Islam Ajaran Islam tentang bekerja Dan saya mengikuti akronim BISA itu Di dalam Al-Quran kita menemukan paling tidak lima konsep Yang kelimanya secara intercing Secara silih berganti Digunakan untuk menyebut Bekerja dan pekerjaan Yang pertama dan yang paling banyak Bekerja itu disebutkan dengan konsep amal Walaupun dalam pengertian sehari-hari Amal diidentikan dengan sodakoh Kalau ada kotak amal Itu kan kotak sodakoh Padahal sesungguhnya lebih dari itu Kalau kotak amalnya di tanggal tua Itu kalau di KBBS ini Ini mungkin banyak berhenti Karena tanggal tua disini gajian Kalau di tempat saya di UIN Tanggal tua lancar Karena apalagi kalau kotak amalnya Ada rodanya itu lancar Karena dikira mobil-mobilan Jadi didorong aja gitu Gak pernah diisi Tapi itu yang paling banyak disebutkan Di dalam Al-Quran adalah amal Beramal itu artinya bekerja Saya nanti akan kembali menjelaskan ini Sebagai kajian utama kita pada sore hari ini Yang kedua itu kasabah Kasabah juga artinya bekerja Bahkan dalam teologi Islam itu Sampai ada istilah kasabah Itu artinya orang yang bekerja Dan orang itu akan mendapatkan Dari apa yang dia kerjakan Lahamakasabat wa'alayhamaktasabat Dia akan memperoleh pahala Dari kebaikan yang dia lakukan Dan dia akan menanggung dosa dan siksa Dari perbuatan dan kesalahan Yang telah mereka lakukan Sehingga di Islam itu ditetapkan Bahwa orang itu menjadi maju Itu dengan kasabnya Walaupun kadang-kadang Di negara kita berlaku juga Majunya karena nasab Bukan karena kasab gitu Jadi banyak orang ini sukses karena nasabnya Kadang-kadang nasab menentukan nasib gitu Nah beruntunglah yang memiliki Nasab yang memungkinkan dia bisa Jadi gubernur tanpa pilkada gitu Dan lain-lain gitu ya Ini tepuk tangannya kenceng ini Kayaknya banyak yang bisa mendapatkan itu gitu Kalau dalam teori sosial Ada namanya orang yang Yang mendapatkan banyak capaian Menjadi kaya karena old money Karena old money Ya dia kaya karena bapaknya kaya Kakeknya kaya Di atasnya kakek apa? Buyutnya kaya Ya sudah pasti Sudah kaya tujuh turunan Tetapi Islam tidak mengajarkan itu Islam mengajarkan orang itu bisa mencapai achievement Karena dia bekerja Dan itu yang lebih fair Yang ketiga itu fa'ala Fa'ala juga artinya bekerja Dan fa'ala itu artinya bekerja Yang mungkin sebagainya rutinitas Tetapi tidak sekedar rutinitas yang formalitas Tapi rutinitas yang disertai dengan Continuity to change Into progress Nah kira-kira bahasa KPPSnya begitu Rutin si rutin Continue Tapi harus ada perubahan Dan harus ada progress Karena itu maka rutinitas itu penting Karena rutinitas itu merupakan bagian Yang sangat menentukan dalam pembentukan habit Dan habit itu akan membentuk satu karakter Karakter itu membentuk culture Nah yang keempat itu Sona'a Sona'a Yang juga artinya bekerja Tapi bekerja yang industrius Bekerja yang giat Sehingga pabrik Dalam bahasa Arab itu namanya Masna'a Disitulah tempat orang bekerja Berpeluh Berkeringat Sona'a mungkin Kalau dalam konteks kerja Dikaitkan dengan Blue Color workers Orang yang bekerja Berpeluh Mungkin bekerja lebih banyak Mengandalkan otot Otaknya sedikit saja Mungkin bekerja begini Yang kelihatannya sehat Karena keringatnya kelihatan Kalau bapak ibu kan keringatnya Tidak kelihatan Karena terserat oleh AC Kerja di tempat yang dingin Nah kemudian yang kelima Itu Saa'a Saa'a juga artinya bekerja Yang mungkin bisa kita Kita jelaskan Saa'a itu Dengan ibadah Sa'i Bapak ibu yang sudah haji Atau umroh Itu kan ada rangkaiannya Haji itu kan Di antara rukunya adalah Sa'i Yang itu Ibadah Dimana kita itu Berlari-lari Dari sofa ke Marwah Sofa itu artinya Kelembutan Ketulusan Cinta kasih Makanya kalau kita Duduk di kursi sofa Itu mesti empuk Gak ada sofa yang keras Itu tidak ada Kalau sofa keras Berarti tidak sofa namanya Sofa itu ketulusan Sehingga kalau kita bekerja Itu harus dimulai Dengan ketulusan Kita bekerja Kemudian Marwah Itu artinya marwah Kehormatan Capaian yang tinggi Martabat Karena itu Maka kalau orang itu Bekerja Itu harus dengan ketulusan Harus dengan passion yang tinggi Yang dengan itu Dia mendapatkan martabat Dari dia bekerja itu Inilah saya kira Satu prinsip Dimana Islam itu Agama yang mendorong Pemeluknya Untuk menjadi umat Yang produktif Sayangnya Memang harus kita akui Di antara problem Umat Islam itu Adalah produktivitas Yang rendah Produktivitas Yang memang masih Banyak tertinggal Bahkan dengan mereka Yang tidak menggunakan Agama sekalipun Dan inilah yang Menurut saya Penting Untuk menjadi Sebuah landasan Untuk kita semuanya Bagaimana dengan Bekerja Kita itu bisa Dimulai dengan Huruf B B yang pertama Itu berarti Beribadah Bekerja itu Bagian dari kita Beribadah Karena dengan kita Bekerja sebagai Bagian dari kita Beribadah Kita akan Mendapatkan Makna dari Pekerjaan kita itu To work Is not only For the sake Of earning money Bekerja itu Tidak semata-mata Hanya untuk Mendapatkan duit Sehingga karena itu Maka kalau kita Bekerja sebagai Bagian dari Beribadah Kita melaksanakan Perintah Allah Bekerjalah Kamu sekalian Dan kalau Kamu bekerja Maka Allah Akan melihat Yang kamu kerjakan Itu Rasul Akan melihat Yang kamu kerjakan Itu Orang-orang Yang beriman Juga akan Melihat Yang kamu kerjakan Itu Sehingga dengan Bekerja Sebagai Beribadah Kita harus Senantiasa Memiliki Motivasi Yang tinggi Bahwa kita Bekerja itu Bagian dari Melaksanakan Perintah Allah Dalam contoh Yang lain Quran menjelaskan Allah itu Menciptakan Langit Menciptakan Bumi Menurunkan Hujan dari Langit Dan menumbuhkan Berbagai macam Tanaman dari Bumi itu Sebagai Riski Bagi kamu Riski itu Diperoleh Kalau kita Berusaha Allah Menumbuhkan Cabai Bapak Ibu Ada yang Bisa Membuat Cabai Ada yang Bisa Membuat Cabai Makan Cabai Oke Tapi tergantung Staminanya Masing-masing Yang kuat Mental Bisa makan Cabai Yang pedas Karena Hidupnya Memang Pedas Tetapi Cabai itu Bisa punya Nilai Ekonomi Yang tinggi Atau ekonomi Yang rendah Itu tergantung Dari effort Kita Tergantung Dari bagaimana Kita bekerja Bapak Ibu Ada yang suka Mangga Ada yang suka Duren Ya Apalagi Kalau Duren Sawit Itu Banyak Yang suka Duren Sawit Itu Duda Keren Saran Duit Itu Banyak Yang suka Gak Tau Ada gak Disini Saya Gak Tau Nah Kita itu Bisa punya Dapat Nilai Dari Kita Bekerja Dari Anugerah Allah Sehingga Karena itu Maka Kalau kita Bekerja Itu Niat Beribadah Di dalam Misalnya Menyebutkan Kalau orang Itu Bekerja Dan Kemudian Dia itu Mengalami Kecelakaan Dalam Dia itu Bekerja Maka Dia meninggal Dalam Keadaan Syahid Kalau Orang Itu Bekerja Pulang Perginya Itu Dia Visabilillah Kalau Dia Niat Bekerja Itu Sebagai Bagian Dari Melaksanakan Perintah Allah Sehingga Karena Itu Ketika Bapak Ibu Berangkat Dari Bekasi Ketika Orang Masih Tertidur Kita Sudah Berangkat Itu Jangan Dianggap Sebagai Beban Tapi Anggaplah Itu Kesempatan Kemuliaan Karena Kita Punya Kesempatan Untuk Bisa Bekerja Ayat Yang Dibacakan Oleh Korik Kita Tadi Inna Solati Wanusugi Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Itulah Makna Hakikat Dari Hidup Kita Itu Sehingga Setiap Nafas Kita Itu Beribadah Setiap Langkah Kita Beribadah Sehingga Dengan Itu Maka Kemudian Kalau Kita Niatkan Bekerja Bekerja Beribadah Kita Bisa Merubah Lelah Menjadi Lillah Dan Kalau Kita Bekerja Lillah Karena Allah Tidak Akan Ada Istilah Lelah Itu Tidak Akan Ada Pekerjaan Membuat Kita Berkeluh Kesah Wajar Wajar Saja Manusia Berkeluh Kesah Kalau Kerjaan Lagi Overload Stuck Itu Biasa Dan Saya Mengalaminya Tapi Saya Pernah Ketika Dalam Keadaan Stuck Seperti Itu Bukan Stuck On You Bukan Ya Stuck Nya Memang Sedang Gak Bisa Mikir Gitu Jenuh Karena Overload Stuck On You Nanti Setelah Berbuka Tiba Tiba Seorang Kawan Kirim Saya WA WA Itu Bunyinya Ya Allah Aku Tidak Engkau Minta Kau Ringankan Bebanku Tapi Berikan Aku Kekuatan Untuk Melaksanakan Semua Tugasku Itulah Ciri Orang Bekerja Lillah Karena Apa Allah Tidak Mungkin Membebani Manusia Diluar Kemampuannya Allah Tidak Akan Membebani Manusia Kecuali Sesuai Dengan Kemampuannya Ketika Pak Dirut Itu Memberikan Beban Pekerjaan Itu Mesti Sudah Diukur Sudah Dilihat Dan Kemudian Diukur Key Performanya Seperti Apa Kalau Sudah Overload Ya Sudah Jangan Diberikan Ke Dia Terus Nanti Yang Terjadi 4L Little Little To Me Little Little To Me Dan Itu Tidak Sehat Kalau Semua Diberikan Kepada Orang Yang Sama Itu Mesti Tidak Sehat Harus Ada Ada Harus Ada Pembagian Pekerjaan Itu B Yang Pertama Bekerja Sebagai Beribadah Sehingga Karena Beribadah Maka Bekerjalah Dengan Bergembira Yang Kedua I Nah I Itu Bekerja Itu Adalah Investasi Bekerja Itu Investasi Tadi Pak Koko Menyampaikan Bapak Ibu Bisa Bekerja Disini Dalam Kurun Waktu Tertentu Tetapi Kalau Pekerjaannya Itu Diakui Dan Dianggap Orang Yang Punya Prestasi Tempat Lain Itu Tinggal Menunggu Saja Sehingga Berprestasi Itu Bagian Dari Investasi Dan Karena Investasi Maka Kita Tentu Berhak Mendapatkan Apa Yang Kita Lakukan Itu Sebagai Bagian Dari Konsekuensi Konsekuensi Langsung Tadi Tadi Saya Membaca Firman Allah Di Dalam Surah Al-An'am Nanti Ayatnya Silahkan Dicari Bagian Dari PR Dikumpulkan Rabu Depan Setiap Orang Itu Punya Peringkat Punya Derajat Menurut Apa Yang Mereka Kerjakan Dan Allah Tidak Pernah Lupa Mencatat Apa Sudah Diperbuat Oleh Manusia Jadi Setiap Yang Kita Lakukan Itu Sesungguhnya Adalah Investasi Menerima Gaji Itu Investasi Itu Income Tetapi Bekerja Itu Bagian Dari Investasi Yang Membuat Kita Bangga Dengan Pekerjaan Kita Kalau Orang Itu Bekerjanya Baik Mesti Dia Akan Diminati Oleh Banyak Pihak Para Head Hunter Itu Mesti Akan Nyari Tetapi Kalau Orang Itu Bekerjanya Tidak Baik Melamar Kemana Mana Itu Jawabannya Apa Anda Belum Beruntung Jadi Jangan Dikira Yang Kita Lakukan Itu Tidak Ada Catatannya Karena Karena Itu Maka Di Dalam Quran Disebutkan Man Amila Solihan Fali Nafsih Wa Man Asa Fa Alaiha Barang Siapa Yang Berbuat Baik Itu Kembalinya Kepada Dia Sendiri Dan Barang Siapa Yang Berbuat Jahat Akibatnya Juga Kembalinya Kepada Dia Sendiri Disinilah Sebenarnya Kita Didorong Oleh Islam Untuk Menjadi Orang Yang Produktif Karena Produktifitas Itu Akan Merupakan Bagian Dari Investasi Kita Produktifitas Itu Tidak Hanya Menguntungkan Perusahaan Dimana Kita Bekerja Tetapi Juga Kembalinya Itu Kepada Kita Juga Inilah Yang Menurut Saya Menjadi Penting Sehingga Dimanapun Kita Bekerja Dengan Prinsip Bekerja Itu Investasi Semua Tempat Kita Bekerja Adalah Rumah Kita Kantor Itu Our Home Tidak Sekedar Our Office Tidak Juga Our House Karena Kalau House Bisa Kita Menjadi House Makanya Saya Waktu itu Di kantor Yang lain Sebelum Disini Kalau Nginep Di hotel Dengan Posisi Tertentu Saya Dikasih Sweet Room Tetapi Sesuit Suitnya Room Hotel Lebih Lebih Enak Home Sweet Home Itu Lebih Enak Jadi Home Sweet Home Dan Itu Bisa Kita Rasakan Karena Kita Feel At Home Kalau Kita Tidak Pernah Feel At Home Di Tempat Kita Bekerja Rasanya Rasanya Semua Orang Itu Menjadi Lawan Kita Pak Dirut Yang Tadi Menyampaikan Summit Culture Itu Seperti Menarjet Kita Bahkan Kesanya Kita Disuruh Oleh Pak Dirut Tadi Itu Tetapi Kalau Kita Memaknai Bekerja Sebagai Investasi Maka Kita Mengatakan This Is The Time For Me To Do Something Inilah Waktu Bagi Saya Untuk Berbuat Sesuatu Sehingga Bagi Orang Yang Berorientasi Maju Setiap Pekerjaan Baru Adalah Kesempatan Untuk Dia Menjadi Lebih Baik Dan Dia Belajar Sesuatu Yang Baru Kalau Saya Boleh Cerita Flashback Ketika Saya Ditugaskan Oleh PP Muhammadiyah Untuk Menjadi Komisaris Independent Disini Saya Mengatakan Saya Tidak Punya Background Ekonomi Background Saya Itu Pendidikan Agama Islam Singkatnya Guru Ngaji Guru Ngaji Dan Alhamdulillah Di antara Kehebatan Guru Ngaji Itu Banyak Muridnya Yang Jadi Menteri Sebagian Menteri Di kabinet Pak Jokowi Itu Murid Ngaji Saya Itu Itulah Hebatnya Guru Ngaji Itu Dan Enaknya Guru Ngaji Itu Kalau Acara Acara Mesti Parkirnya Khusus Ustadz Kalau Enggak ada Ustadz Batal Pengajiannya Sehingga Karena Itu Setiap Pekerjaan Itu Penting Setiap Pekerjaan Itu Hebat Jangan Ada Merasa Saya Orang Rendahan Jangan Ada Merasa Seperti Itu Karena Itu Kalau Kita Membaca Sejarah Kehidupan Para Nabi Ada Nabi Yang Profesinya Itu Adalah Tukang Kayu Nabi Zakaria Itu Tukang Kayu Nabi Nuh Itu Tukang Membuat Galangan Kapal Nabi Muhammad Itu Pebisnis Pedagang Sehingga Karena Itu Semua Pekerjaan Itu Penting Dan Banggalah Dengan Apapun Pekerjaan Yang Diberikan Kepada Kita Kalau Diberikan Di Tempat Yang Baru Jangan Menggap Itu Dimutasi Kalau Merasa Itu Dimutasi Jadinya Frustasi Bahagialah Di Tempat Baru Saya Diberi Kesempatan Belajar Saya Saya Ingat Pak Suatu Saat Saya Meeting Di Belanda Pak Mustafa Di Belanda Menunggu Pertemuan Dengan Parlemen Belanda Kemudian Ketika Menjelang Pertemuan Itu Parlemen Nggak Datang Datang Kita Melewati Batas Waktu Datanglah Petugas Yang Tugas Utamanya Itu Memastikan Ruangan Di Isi Sesuai Dengan Kesepakatan Jadi Misalnya Dari Jam Satu Sampai Jam Dua Jam Dua Harus Keluar Dan Petugas Itu Dengan Percaya diri Mengatakan Sorry The time Is Over You Have To Leave The Room And I Will Lock This Room Nggak Tahu Dia Bahwa Yang Disitu Sekretaris Umum PP Muhammad Dia Dia Nggak Peduli Itu Dia Harus Melaksanakan Tugasnya Dengan Sebaik Baiknya Dan Dia Merasa Penting Dengan Dia Menjaga Memastikan Ruangan Ruangan Itu Digunakan Dengan Sebaik Baiknya Jadi Kalau Tadi Pak Dirut Menyampaikan Make Sure That Every Light Is Off While You Leave The Room Pastikan Itu Keluar Rumah Keluar Ruangan Lampu Mati Itu Bagian Dari Bagaimana Kita Memaknai Bekerja Itu Investasi Investasi Untuk Meningkatkan Kompetensi Diri Jadi Semakin Sering Dimutasi Itu Akan Semakin Punya Keahlian Yang Membuat Dia Menjadi Generalis Kalau Orang Gak Pernah Dimutasi Jadinya Ghetto Nge-geng Disitu Gak Punya Pengalaman Kerja Di Tempat Lain Makanya Beberapa Yang Dari Semarang Dipindah Kesini Surabaya Pindah Kesini Awalnya Berat Tapi Kalau Kita Niatkan Itu Sebagai Sebuah Tantangan Challenge Kapan Lagi Kita Mengenal Jakarta Yang Selama Ini Hanya Saya Kenal Dari Lagu-lagu Oma Irama Saja Tadi Saya Bisik-bisik Sama Pak Deddy Ketika Pak Koko Menyebut Tournya Kemonas Monas Itu Jadi Lagunya Oma Irama Sama Elvis Sukaisih Hiburannya Apa Kita Kemonas Saja Ada Air Mancur Yang Bisa Joget Itu Bagi Orang Yang Dari Daerah Heran Itu Air Mancur Bisa Joget Musik Ada Musiknya Tentu Ada Misalnya Begitu Karena Wisata Itu Bukan Dari Jauhnya Tapi Dari Kita Menghayati Di Tempat Dimana Kita Berada Musik